Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Ngawiti ingsun, ngelara syiran Kelawan muji maring pangeran Kang paring rahmat, langka nikmatan Rinu wang ini tanpa bitungan Rinu wang ini tanpa bitungan Sebuah syiir yang sangat akrab Dan insyaallah para pemirsa sudah memahami Syiir ini secara umum dikatakan sebagai syiir gustur Kebetulan syiir ini di daerah Jawa Timur Madura khususnya menjadi semacam puji-pujian Menjelang adhan yang lima waktu Mulai duhur sampai subuh Jadi sangat akrab Dan saya secara pribadi pernah membukukan Syiir tersebut dengan berbagai hal yang mengiringinya Para pemirsa sekalian 2009 yang lalu Tepatnya tanggal 30 Desember Ke Haji Abdurrahman Wahid Atau yang lebih dikenal Dengan sebutan gustur Meninggalkan kita semua Pada saat itu saya secara pribadi sedang berada di stasiun TV One Cawang Tidak mengikuti acara debat Bersama sejumlah tokoh yang saya hanya sekedar penonton Rencana acara itu akan digelar secara live Tapi kemudian seorang floor director mendatangi kami ke arena studio Mengatakan bahwa live ditunda Kita siaran tapping Atau rekaman Karena akan ada live dari rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Dimana informasi yang didapat oleh pihak TV One pada saat itu Guru bangsa kita Kihaji Abdurrahman Wahid Telah menghembuskan nafas terakhirnya Sontak kami di studio Bersedih Kemudian kami kirimkan fatiha Dan sedikit tahlil buat beliau Dan selanjutnya Acara debat masih berlangsung Tetapi siaranya tapping Saya ulangi lagi Pada saat itu adalah 30 Desember 2009 Pukul 18.45 Kehaji Abdurrahman Wahid Yang merupakan Presiden keempat Republik Indonesia Yang merupakan Pembela kaum minoritas Telah berpulang keharibaannya Saat ini 30 Desember 2021 Kanal arah 9 Ingin mengajak Anda semua Untuk mengirimkan Surat Al-Fatiha Buat Al-Maghfirullah Kehaji Abdurrahman Wahid Mudah-mudahan Semua amal ibadah beliau diterima Di sisi Allah Dan mudah-mudahan Kita semua Atas wasilahnya Mendapatkan kebaikan Fiddini wa dunia wa'l-akhir Para pemirsa sekalian Banyak hal yang ingin saya Sampaikan sebenarnya Terkait dengan Gusdur Yang telah saya bukukan ini Tetapi pada saat ini Saya hanya akan Membacakan Satu puisi Karya saya Yang saya tulis Menyertai Buku ini Buku saya Berjudul Syir Gusdur Kenangan manis Dari guru bangsa Buku ini Berisi berbagai hal Tentang Gusdur Dari sisi yang saya ketahui Juga dari beberapa Kutipan buku-buku yang lain Serta hasil wawancara saya Dengan orang-orang Dekat Gusdur Kecuali itu juga Saya membahas Cukup rinci Tentang Syir tanpa waton Atau yang lebih dikenal Dengan sebutan Syir Gusdur Karena Saya temukan buku Yang menghujat habis Syir tanpa waton Dan Kepribadian Gusdur Ya buku ini Saya terbitkan 2013 yang lalu Dengan Jumlah yang terbatas Baiklah Saya akan membacakan Satu puisi Karya saya Untukmu Guru Bangsa Engkau lahir Saat bangsa Merindukan Engkau Berjuang Saat bangsa Mengharapkan Engkau Pergi Saat bangsa Masih Membutuhkan Kini Kami Berdiri Di tepi Menghijak Kembali Alfabet Mu Sejelang Cahaya Ilahi Ajari kami Untuk Mengerti Akan arti Sebuah Negeri Di ganjur Malam Jumat Pukul 10.07 Wip 29 Agustus 2013 Saudara-saudaraku Marilah Kita kirimkan Surat Al-Fatihah Buat Kehiji Abdurrahman Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kerana menonton! Bikianlah para pemirsa Sekilas ungkapan rindu saya secara pribadi Terhadap K.H.J. Abdulrahman Wahid Dimana Di masa hidup beliau Saya secara pribadi Pernah menjadi bagian dari Kepanitiaan dalam acara-acara Yang dihadiri oleh beliau Mudah-mudahan Tayangan ini bermanfaat Dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap Tokoh-tokoh bangsa Tanpa melihat siapapun mereka Yang penting telah berjuang untuk negeri ini Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!